PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Selamat pagi Bapak, Ibu serta saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sungguh sangat berbahagia sekali jika lo pagi ini kita boleh kembali berjumpa di dalam hikmat pagi. Sebelum kita melakukan tugas-tugas kita, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang ada di surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Karena kasihmu begitu besar kepada kami, di dalam kehidupan kami hari ke sehari, di dalam suka maupun duka, engkau selalu memimpin dan menyertai kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami mohon hikmat daripada Tuhan. Kami sebentar akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami untuk lebih mengerti akan kehendak Tuhan. Dan terlebih Tuhan, biarlah kami boleh melakukan tugas kami dengan benar dihadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pendeta Angga yang akan menyampaikan firmanmu Tuhan. Biarlah firman yang pada pagi ini disampaikan, boleh menjadi berkat bagi kita sekalian yang mendengarkan firmanmu. Terpujilah namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh panjatkan doa ini. Amin. Tema hari ini adalah Rancangan Keselamatan Allah. Firman Tuhan diambil dari kejadian 3 ayat yang ke-15, demikian bunyinya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu, dan engkau akan meremukan tumitnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi Dodo di berbagai wilayah di Indonesia, diantaranya jalan tol, sangat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Jarak tempuh antar kota menjadi relatif singkat dan nyaman untuk dilakukan. Realisasi tol Transjawa misalnya, sudah berhasil menghubungkan Merak sampai Probolinggo, dan mulai dipersiapkan jalur Probolinggo sampai dengan Banyuwangi. Bahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menyatakan bakal melanjutkan pembangunan jalan tol Transjawa hingga ke Bali. Menteri Basuki menerangkan rencana tersebut dalam Forum Bisnis Konstruksi Indonesia Turki secara daring pada 23 Juni 2020. Menteri Basuki dalam kesempatan yang berbeda juga menyatakan bahwa jalur-jalur penghubung ruas tol akan dibangun oleh Kementerian PUPR sehingga Pulau Jawa memiliki jaringan tol yang lengkap dan terkoneksi. Ada jalur tol Cirebon ke Purwokerto, Ciawi-Garut-Tasik-Malaya, langsung ke Kulon-Progo, Solo ke Yogyakarta, Bawen ke Yogyakarta, dan Semarang ke Demak, bahkan sampai Surabaya. Presiden Joko Widodo memiliki roadmap dalam pembangunan Indonesia yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Setiap keinginan dan impian akan menghasilkan pencapaian yang optimal ketika direncanakan dan dirancang dengan maksimal. Apalagi ketika Allah yang merancangnya, maka akurasinya pasti sempurna. Allah telah jauh-jauh waktu merencanakan dan merancang keselamatan manusia. Sebagai akibat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Allah berfirman, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam ayat ini tersirat kehendak dan rancangan Allah dalam karya penebusan dan keselamatannya bagi manusia berdosa. Ayat ini dikenal sebagai Protevangelium atau Injil pertama. Di mana Allah menyatakan sinar pertama dalam keselamatan mendatang dan pengharapan indah akan penebusannya. Percayalah pada rancangan keselamatan Allah. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, pagi ini kami bersyukur boleh diingatkan oleh firmanmu, bahwa engkau merancangkan karya keselamatan umat manusia dengan begitu cermat, dengan begitu detail, dengan begitu luar biasa. Dan kami telah melihat dan merasakan karya penyelamatanmu itu di dalam putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan mampukan kami anak-anakmu untuk mengisi hari-hari kami dengan menyenangkan hati Tuhan, ingat selalu akan sabdamu dan membuat kehidupan kami menjadi ungkapan syukur atas keselamatan yang sudah kami terima di dalam Yesus Kristus. Mampukan kami anak-anakmu untuk mempersembahkan hidup kami sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati.